Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya Kembali lagi bersama aku disini, NHH Sebuah Neriaxen Di video kali ini guys, aku mau bakal ngajak kalian mau kita bacakan komentar ya Komentar dari negara tetangga kita Kenapa sih dari negara tetangga kita selalu mengusik Apalagi itu tentang kebudayaan Indonesia, khususnya bahasa Indonesia guys Karena disini ya aku sering ngebahas tentang bahasa Indonesia Dan mereka melontarkan netizen dari negara tetangga kita Dia menyampaikan seperti ini guys Itu yang mbak pakai bahasa PKI mbak katanya Aku kenal betul itu bahasa dipakai oleh pemimpin-pemimpin komunis PKI seperti Soekarno Gitu guys, ini dari nama channel Youtubenya SSSPPPP4011 Dan juga dia ada mengatakan seperti ini Ih, iya beneran mbak, jujur itu berat Walaupun sinetron di Indo itu menggunakan bahasa Indonesia PKI Kenapa sih dari negara tetangga kita itu mengusik dengan menyebut bahasa PKI Kenapa? Kalian iri kah dengan kemajuan bahasa Indonesia? Kalian iri ataupun dengki, cemburu? Kenapa kalian berbuat hal-hal sekejam ini? Komenternya resit seperti ini Apakah kalian gak punya kerjaan? Tanya duduk-duduk saja, nonton Youtube Lalu kalian berikan komentar resit seperti ini Kalian gak ada kerjaan, Kel? Dan ini kita lihat juga Hehehe katanya Sejelek-jeleknya si Misari dan Borunaga Tapi kedua mereka ini bukan keturunan dan biologi dari PKI Kedua mereka ini masih punya iman Ini beda anak cucu dan biologi PKI di Indonesia itu Kenapa dia berkomentar Tidak pernah ketinggalan dengan kata PKI Itu Ini ngajak Ini Ngajak keributan ya guys Itu yang mbak pakai bahasa PKI mbak Ya Allah Dan ini lihat guys ya Profilnya dengan menggunakan bendera mereka Jati diri hasil klaim pada tahun 1928 Jati diri palsu Peg Hasil ihsan Melayu Realitinya Jati diri yang asli Konoha adalah dari imigran India Sepertimana kajian DNA dari pihak Konoha sendiri Inilah mereka Irinya ya guys terhadap kemajuan bahasa Indonesia Saya heran kok channelmu ini selalu bikin kedua negara Inilah dosa-dosa yang tidak terasa Buang saja kerudungmu Kamu ini cocok hidup di Amerika yang suka bikin gada Astagfirullah Wajib Oh my god Kalian hanya beraninya berkomentar ya Kalian bukan melihat video aku sampai selesai Makanya kalian itu katakan seperti ini gitu Coba kalian lihat video aku Ada gak aku menghina Ataupun menjelek-jelekkan negara kalian Coba kalian lihat Dari awal sampai akhir Jangan berkomentar resist seperti ini Tapi kalian gak tahu isi dalam videonya gitu Inilah resistnya komentar mereka ya guys Hal mudah dan namapun bahasa Melayu Dan dah pastilah milik bangsa Melayu Bukan mana-mana negara Apatah lagi Konoha Sebab itu gak bisa sesuka hati Ambil dan klaim jadikan bahasa Konoha Ambil mau guna bagi menyatukan seluruh Konoha Tak apa Tapi janganlah sampai tidak aku yang lagi Sebagai bahasa Melayu Besar jasa bahasa Melayu pada Konoha Jangan jadi kacang lupakan kulit Astagfirullahaladzim ya Kita sebagai negara Indonesia ya guys Warga negara Indonesia Kita akui bahasa Melayu itu bagian dari bahasa Indonesia Kita lihatlah bahasa Melayu itu adalah bahasa daerah yang ada di Indonesia Kenapa mereka tidak menerimanya itu gitu Kenapa mereka masih ada iri, dengki, cemburu kepada Indonesia Termasuk kepada bahasa Indonesia Bahasa Indonesia maju mereka iri, mereka kepanasan Ya gak sih guys Jadi itu buat apa kalian lah berkomentar resist seperti ini Gak ada gunanya Kalian itu sendiri yang ngajak kegaduhan Kalian itu sendiri yang mengajak keributan orang-orang Indonesia Ini komentar dari teman kita Percuma dibahas Orang Melayu Ya memang kepala batu Tidak bisa diberi pengertian Lebih mudah ngomong dengan anak belita Terus ini guys Sudah ketara Indonesia Percuba merampas bahasa Melayu Merampas katanya guys Untuk dijenamakan semula sebagai bahasa Indonesia Sudah terburai mantra terbaru oleh regu Palembang Riau Seni kata lagu-lagu Melayu adalah berbahasa Indonesia Indonesia pun mendunia mereka iri guys Terus lihat ini Mendunia apaan cuma orang Indo Bahasa Melayu dan dah jadi bahasa resmi beberapa negara termasuk Indo Cuma ditukar namanya Mendunia ya Dan berapa negara jadikan bahasa Indo Bahasa resmi Bahasa Indo adalah bahasa Melayu yang ditukar nama Supaya nama Indo kelihatan lebih besar Bukan Melayu Hakikatnya yang digunakan tetap bahasa Melayu Atau Indo Klaim 926 Bahasa Melayu Bahasa Persatuan Indo Astaga Kalian lihat lah guys Seperti apa resisnya komentar-komentaran mereka Di kolom komentar ini guys Aku screenshot kan ya Biar teman-teman pada tahu ya Seperti apa rupanya mereka Apabila melihat kemajuan bahasa Indonesia Gitu guys Ini masih Indonesia Bahasa Indonesia loh yang maju Apalagi nanti negaranya guys Kita gak tahu lagi ya Apa yang terjadi Tapi semoga tidak ada yang terjadi Hal yang buruk terhadap kita yang bernegara tetanggaan ini guys Dan mereka orang-orang yang sering mengusik tentang bahasa Indonesia Tentang kemajuan bahasa Indonesia Memang mungkin mereka gak ada kerajaan ya Aku lihatkan video ini Awak dia malas sangat Malas Saya sedih lah dengan bangsa saya yang malas ni Dia lampa malas membaca Lepas tu saya buat video pun malas nak tengok Masih lagi duk tanya soalan yang sama Cik Mana email cik Saya dah tunjuk dalam video saya Hampa sampai video saya pun Tengok duk tanya soalan yang sama Kalau telefon hampa Kalau telefon hampa tulang Kalau telefon hampa tulang Dia dah patut dah batang hidup hampa tu Saya email pula Tata cara bagaimana nak buat aduan Pun hampa tak baca duk buat salah Duk buat benda yang Saya tak suka Bila hampa email kat saya Jangan forward email yang saya hantar Hantar je aduan hampa Sebab tu saya kata Baca dulu Apa yang saya bagi Tentang tata cara bagaimana nak buat aduan Saya tak tahu lagi apa lagi saya nak cakap Tentang bangsa saya ni Yang begitu pemalas Malas Malas Kalau kecam orang kat media sosial Hampa lah paling hebat di dunia Sampai Yahudi pun boleh tutup Media sosial dia Sebab dengan netizen orang Melayu Saya tak tahu lagi macam mana saya nak cakap Jangan jawab dengan saya tak tahu Tapi kalau kecam orang Hampa tahu Tapi bila suruh berada Hampa tak tahu Bila tak tahu Saya dah buat video tengok Saya dah bagi satu tata cara Baca Itu pun lagi saya nak cakap Benda yang sama Letih 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 Dengan bangsa saya Yang pemalas 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 Kenapa you rasa orang Melayu ni Kebanyakannya gagal dalam perniagaan Cara mereka Mungkin Tak betul lah Melayu ni Mereka Malas Ada pandangan yang Jauh Tidak sanggup Bersusah payah Dari dulu Kerajaan memberi bantuan banyak Keinginan untuk menaik taraf tu Tak begitu bersemangat Dia selesa di comfort zone Kerajaan say lah Dia bumi putera privilege lah It's a fact right Kenapa you rasa China maju dalam perniagaan? Sebab Belajar daripada mereka yang berjaya lah Yang non-Muslim punya bukan Chinese sajalah Kita memang cukup rajin Lebih rela susah sekarang Senang kemudian Kaun China pun selalu ada Tolong melolong lah Each other Jauh satu group boleh discuss punya Lihatlah betapa orang China pun sokong produk mereka sendiri Mereka bersatu Untuk membajikan bangsa mereka Bagaimana pula orang kita Oke Tadi katanya Bersakit dahulu Baru bersenang kemudian Kayak lagu dan Bersakit-sakit dahulu Bersenang kemudian Ya gak sih guys Jadi seperti itu juga bahasa Indonesia Belum Indonesia merdeka Indonesia merdeka pada 1945 Dan bahasa Indonesia itu guys Sumpah pemuda itu Pada tahun 1928 guys Makanya sangat cerdasnya Orang-orang Indonesia Pemuda Indonesia Di saat itu ya guys Belum merdeka Indonesia sudah membuat Perencanaan Apa nanti bahasanya Di kemudian hari Itulah sangat luar biasanya Indonesia Masya Allah Ini yang diberikan Allah SWT Kepada kita Rakyat Indonesia guys Maka dari itu Kita lihatlah Seperti apa mereka Dari negara tetangga kita Karena mereka itu Selalu mengusik Selalu Mengganggu Ataupun membicarakan Hal yang buruk Tentang bahasa Indonesia Seolah-olah Mereka itu tidak terima guys Bahasa Indonesia itu Maju di dunia ini Gitu Kenapa bisa mereka Membuat hal seperti itu Mereka bilang Orang Indonesia iri Jemburuk kepada negara mereka Apa yang diirikan Indonesia Kepada negara kalian Kalian bilang Indonesia Klaim Kebudayaan kalian Apa yang diklaim Indonesia Dari kebudayaan kalian Bukankah malah Kebalikannya Kalian melakukan Klaim terhadap Kebudayaan yang ada Di Indonesia Dan juga seperti Bahasa Indonesia juga Guys Lihatlah ya Kenapa mereka Selalu memutarbalikan Tata Dan Indonesia juga Merasakan seperti itu Orang Malaysia Mengatakan Indonesia Tidak iri Cemburu kepada kemajuan negara mereka Orang Indonesia juga Mengatakan hal seperti itu Jadi dari sini Tidak ada kesadaran Jadi merasa Paling benar Merasa paling Merasa paling cerdas Merasa akunya Lebih tinggi Dan merasa Paling Segalanya guys Jadi itulah ya Itulah angkuhnya Dari negara-negara Yang selalu Merundahkan Orang-orang lain Negara-orang lain guys Walaupun negara kalian Merasa maju Merasa segalanya Kalian jangan Sesekali Mengece Ataupun merendahkan Orang-orang Indonesia Walaupun Orang-orang Indonesia Banyak kerja Di tempat kalian Jangan sesekali Anda Merendahkannya Ataupun Menghinanya Tanpa mereka Kalian juga Tidak bisa Menyelesaikan Pekerjaan kalian Tanpa mereka Apakah bisa Negara anda maju Apakah negara anda Bisa tertolong Makanya itu Setiap negara Saling Memerlukan Satu sama lain Negara Tidak ada Yang bisa hidup Sendiri Tanpa bantuan Dari negara lain Cobalah kalian Perhatikan Ada gak negara maju Yang bisa hidup Sendiri Gak ada Semua negara itu Memerlukan Bantuan dari negara lain Jadi Mereka ini Ya Dari komentar-komentar Tadi Mereka ini Selalu Menjelek-jelekkan Ini Selalu Menyudutkan Bahasa Indonesia Mereka itu Sanjung Bahasa Melayu Seolah-olah Mereka lah Yang punya Bahasa Melayu Itu guys Tapi itulah ya Yang namanya Di media sosial Semua orang Bebas berpendapat Tapi bagaimana caranya Yang bebas Berpendapat itu Jangan Menghina Ataupun Merendahkan orang Termasuk Bahasa Indonesia Kalian itu Jangan merendahkan Bahasa Indonesia guys Kalau bahasa Indonesia Ya bahasa Indonesia Karena bahasa Indonesia Itu adalah Identitas negara Republik Indonesia Kalian ganggu Bahasa Indonesia Kalian usik Bahasa Indonesia Kami rakyat Indonesia Siap membela Negara kami Apabila Ada Negara asing Yang mengusik Yang mengganggu Bahasa Indonesia Terutama Bangsa Indonesia Bangsa ini guys Namanya setiap orang Pasti ada orang yang baik Pasti ada orang yang buruk Seperti itu ya kan guys Gimana Menurut kalian Teman-teman Yang nonton video ini Boleh tulis di kolom komentar ya Bagaimana caranya kita Agar tidak ada perdebatan Di media sosial Antara negara tetangga kita Dan juga negara Indonesia ya Kalaupun kalian tidak suka Kepada konten kreator Orang Indonesia Kalian berikan kritik Yang lebih baik lagi Dan bisa diperbaiki Di kemudian hari Bukan menghinanya Bukan menjelek-jelekannya Lalu kalian sebarkan Bukan seperti itu Tapi kalian berikanlah Seperti nasihat Gitu Agar bisa Diperbaiki Di kemudian hari Gitu guys ya Kita disini guys Tidak ada saling menjelekkan Satu sama lain Ya Oke Sekian kita reak video kali ini Mohon maaf ya Jika ada kataku yang salah Dan yang kurang tepat Menyinggung Salah satu pihak disini Aku mohon maaf guys Berikan kritik Dan saran anda Insyaallah Di video berikutnya Akan bisa kami perbaiki Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Salam damai Untuk kita semuanya Negara Indonesia Dan juga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya